Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya perkenalkan nama saya adalah dokter ide Pustaka Setiawan bisa dipanggil dokter ide jadi kali ini saya akan membahas ya tentang pandemi khususnya bahagia bersama pasangan ya ini seperti apa konsepnya ya dari sudut pandang kesehatan obstetri dan kinekologi sebelumnya saya akan share screen dulu kayak semoga ini sudah tampil ya bahagia dan mesra bersama pasangan di era pandemi bisa nggak ini konsepnya seperti apa jadi nanti saya akan membahas ini khususnya terkait dari sisi kesehatan obstetri dan kinekologi ya jadi dari sisi spesialisasi saya begitu saya tidak akan membahas yang lain-lain tapi saya singgung-singgung sedikit untuk yang lain ya Oke ini perkenalan singkat dari saya ya eh kali ini saya akan membahas ada beberapa topik ya khususnya yang pertama ini overview COVID-19 hingga saat ini Maret 2021 lalu bagaimana sih kita menyikapi COVID-19 ini khususnya bagi pasangan suami istri yang memang baru memulai fase hidup baru gitu ya lalu yang kedua kalau misalnya untuk suami istri khususnya yang sedang fase hamil saat ini itu seperti apa ini menyikapinya ya COVID-19 lalu pencegahan COVID-19 ya itu seperti apa lalu fase cukup anak ya seperti apa lalu tindakan jika terpapar dan terakhir adalah take home message dan sekali lagi saya akan membahas ini dari sudut pandang kesehatan kebidanan dan kandungan dari obstetri kinekologi Oke ini kita akan review sejenak ya tentang COVID-19 kita tahu bersama saat ini Maret 2021 ya itu sudah genap satu tahun ya jadi sudah genap satu tahun sejak COVID-19 diumumkan di Indonesia oleh Bapak Presiden ya emang ini berasal dari China ya di Wuhan akhir Desember 2019 kemudian COVID-19 ini menyebar ke seluruh negara dan saya kira itu hampir semuanya sekarang sudah terkena COVID-19 ya negara-negara ya mungkin ada beberapa saja yang tidak terkena begitu ya dan WHO resmi-resmi mengumumkan bahwa ini adalah sebuah pandemi ya sekitar Maret 2020 jadi memang tepat satu tahun yang lalu jadi sudah ulang tahun ya jadi kalau misalnya kita sebagai manusia ulang tahun semoga panjang umur ya kalau COVID ini harapannya semoga tidak panjang umur nih COVID-nya ya maksudnya begitu jadi karena memang menyusahkan semua orang ini COVID-nya ya kalau kita bicara Indonesia sekarang Indonesia sendiri juga ya semua provinsi saya kira udah kena ya semuanya ya dari Aceh di ujung barat sampai Papua ya di ujung timur itu semuanya kena ya tapi memang ada beberapa yang risiko tinggi ada yang risiko sedang ada risiko rendah ya dan itu apa namanya tergantung juga dari kepatuhan masyarakat ya dalam melakukan protokol kesehatan dan juga kadang juga berhubungan dengan kepadatan penduduk ya semakin banyak penduduknya semakin padat begitu itu wilayah itu maka disitu biasanya risikonya lebih tinggi ya karena memang transmisi dari COVID-19 ini ya istilahnya dengan jarak yang dekat begitu ya dengan kepadatan yang tinggi begitu ya maka akan lebih mudah menyebar jadi memang itu harus kita tidak bisa pungkiri memang semakin padat ya semakin mudah dalam penyebaran makanya memang harus kita waspadai bersama ya nah ini data ini saya ambil beberapa hari yang lalu ya ini kasus konfirmasi COVID-19 harian di Indonesia ya hingga saat ini ya sekitar Maret ya atau pertengahan atau akhir Maret itu menunjukkan grafik yang bagus ya jadi kalau kita lihat di yang biru itu itu adalah kasus terkonfirmasi harian COVID-19 di Indonesia kita lihat disitu udah ada mau capai puncak ya cuman ini saya kurang tahu ini puncak ini termasuknya puncak yang pertama atau puncak kedua ya harapannya ini adalah puncak kedua gitu ya kemudian sekarang adalah turun begitu kasusnya jadi puncak pertamanya mana ya sekitar Oktober itu ya kemungkinan ya semoga ini adalah merupakan puncak ya puncak yang pertama kemudian yang Januari ini puncak kedua dan sekarang adalah fase turun fase turun ini disinyalir ya semoga karena 1, 5M, 3M, 5M itu sudah betul-betul dipatuhi oleh masyarakat masyarakat sudah semakin banyak orang yang sadar tentang kesehatan khususnya COVID-19 dan juga tentu ada vaksinasi ya vaksinasi yang sudah di launch oleh Presiden Republik Indonesia pada awal Januari ya waktu itu ya dan sekarang saya kira capupannya semakin lama semakin banyak ya setelah Bapak Presiden kemudian Nakes ya pada bulan Januari terus kemudian dimulai juga dengan ASN ya pelayan publik ya terus kemudian saat ini juga Lansia ya dan semoga nanti setelah itu ya apa namanya semakin luas capupannya ya dengan masyarakat umumnya dan kita lihat juga di grafik yang di bawah itu di ada warna merah ya itu adalah kematian terkonfirmasi harian COVID data di Indonesia dan itu juga menunjukkan adanya tren yang menurun untuk saat ini ya jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat bagus sekali ya untuk kita Indonesia dan tentu kalau kita bicara ya setahun yang lalu katakanlah ditanya kira-kira COVID ini sampai kapan ya ya jawabannya ya tergantung ya tergantung apa ya tergantung dari kita sendiri kita sebagai individu ini ya istilahnya yang menentukan ya kita dan keluarga kita yang menentukan kesadaran kita dan keluarga yang menentukan yang menentukan apa ya protokol kesehatannya tetap kita konsisten dalam menjaga itu tentu COVID itu akan cepat setidaknya kita bisa menjaga COVID itu setidaknya untuk diri kita sendiri dan keluarga kita dan kalau kita bisa mengajak itu kepada lingkungan sekitar dan itu akan lebih baik nah kita sudah tahu nih dampaknya ya dampaknya bisa macam-macam dan semua semua sisi itu terkena ya mulai dari mana aja ya kesehatan pasti itu adalah dampak pertama ya kasus kematian juga banyak sekali yang karena COVID begitu ya lalu dampak yang lain dampak ekonomi pasti dirasakan ya bahkan juga sekarang ada banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang menyatakan bangkrut atau pilot ya karena memang kena dampak dari COVID ini apalagi pendidikan ya sudah satu tahun ini anak-anak kita itu belajar dari rumah ya belajar dari rumah itu juga merupakan suatu tantangan tersendiri ya khususnya buat orang tua yang mendidik ya bahkan ini yang saya highlight di foto ini kalau misalnya itu tidak terjadi komunikasi yang baik antara orang tua suami istri yang terjadi mereka akan cek cok sendiri ya itu juga dampak juga ya dan anak-anaknya juga itu ya cemberut itu ya wajahnya cemberut dan sebagainya dan saya kira yang yang kita harapkan ya tidak yang gambar kiri yang seperti gambar kanan ya kedua belah pihak baik ayah ibu suami istri itu seiyah sekata ya dalam menghadapi COVID ini saling mendukung akhirnya juga kalau misalnya mau mempelajari istilahnya kayak digambar itu ya mengajarkan sesuatu mendampingi anaknya belajar itu juga dengan ceria dan tentu anaknya juga happy ya tentu seperti itu dan saya kira masih banyak sekali dampak yang diakibatkan oleh COVID tapi saya kira kalau untuk menjawab pertanyaan lalu bagaimana ya bahagia dan mesra bersama pasangan dan di era pandemi ini ya kalau dari sudut pandang obstetri ginekologi ya dan sudut pandang umum khususnya tentu apa jawabannya tentu kita dengan tetap menjaga kesehatan ya sekarang memang kesehatan nggak bisa ditawar-tawar lagi khususnya ya khususnya di COVID ini dengan kesehatan maka insyaallah kita akan bahagia dengan bahagia maka kita bisa mesra bersama pasangan dan keluarga tentunya ya dan kali ini saya akan lebih banyak berbicara tentang menjaga kesehatan khususnya dari sisi kesehatan obstetri ginekologi ya khususnya di kebidanan dan kandungan baik kita mulai pada diskusi fase memulai hidup baru ya nah baik mungkin ibu bapak bisa memperhatikan gambar yang ada di sini ya nah ini adalah gambar pengantin baru khususnya di era pandemi ya mereka menggunakan masker bahkan pesta-pestanya pun saat ini harus menggunakan protokol kesehatan dan saya kira tidak tidak banyak juga undangan yang diizinkan untuk diundang ya ataupun yang datang itu pun juga harus mematuhi beberapa protokol ketat yang ingin saya tanyakan adalah selama pandemi ini khususnya apakah fase memulai hidup baru atau menjadi pengantin baru ini khususnya ini cenderung menurun tetap atau meningkat ya jadi kalau menurun mungkin di awal-awal ya menurun karena awal-awal itu ketakutan kita terhadap covid itu begitu besarnya ya dan saya mengetahui dari beberapa info juga di awal-awal itu di Maret April itu bahkan ada pesta pernikahan yang tadinya sudah dijadwalkan itu ditunda atau bahkan dibatalkan nah tapi pernikahannya pun ada yang ditunda atau dibatalkan tapi belakangan-belakangan ini sepertinya juga sudah mulai new normal ya artinya sudah ada beberapa adaptasi kebiasaan baru khususnya pada saat menikah ya seperti apa maka sepertinya grafiknya sama atau bahkan malah meningkat karena apa karena memang ada WFH ya sekarang ya work from home jadi memang malah justru tidak 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 menunda ya tidak menunda untuk akhirnya bisa resmi dalam hal menikah untuk pasangan baru nah nah dari grafik ini yang saya dapatkan ini dari tabel ini ya ini khususnya malah pernikahan dini ini ya ini melonjak ini selama pandemi ya ini juga istilahnya nih data ini ya sebenarnya disayangkan juga ya kenapa pernikahan dini malah justru melonjak ya nih kita lihat datanya di tahun 2019 ini permohonan untuk menikah khususnya pernikahan yang masuk dalam pernikahan dini ini ada 23.700 ya nah nah sebelah kanan itu permohonan di 2020 pada saat pandemi itu meningkat 34.000 dan 97% nya ini dikabulkan jadi memang ini data yang kita dapatkan seperti itu lalu faktor pendorong pernikahan dini pada saat pandemi ini apa satu persoalan ekonomi keluarga ya yang kedua minim edukasi terkait pernikahan dini yang ketiga norma agama sosial dan budaya setempat yang keempat karena adanya penutupan sekolah minim aktivitas banyak kantor yang WFH ya seperti itu juga ya tadi ya lalu menghindari kehamilan di luar nikah jadi memang itu beberapa faktor yang bisa menyebabkan ya khususnya pernikahan dini ya oke pernikahan dini itu adalah yang 18 tahun ya 18 tahun nah tentu ini juga kalau misalnya kita pandang dari pernikahan dari sudut pandang obstetri ginekologi seperti apa ya sebenarnya ini satu miris ya yang kereka kenapa karena mulai hidup baru pada usia pernikahan yang memang belum saatnya menikah itu itu punya risiko ya risiko apa satu perkembangan psikologis tentu belum cukup ketika dia nantinya hamil maka belum cukup juga dalam hal perkembangan psikologis menghadapi kehamilan itu sendiri dan bahkan ketika nanti sudah punya anak bisa melahirkan itu pun dia masih dalam usia yang masih sangat dini seperti itu bagaimana pola asuh anak dan sebagainya tentu sangat berbeda dengan orang yang sudah mature yang sudah memang sudah dewasa seperti itu satu itu yang kedua dengan adanya pernikahan dini seperti ini tentu juga akan bisa meningkatkan risiko terjadinya paparan atau hubungan kan tentunya ya hubungan suami istri tapi di usia dini dan ini bisa menyebabkan terjadinya risiko kanker cervix pada kemudian hari kenapa ya karena memang belum matang sebenarnya ada bagian-bagian tertentu khususnya di cervix di lehem lahir itu ada pertemuan ya antara sel-sel kita bilangnya kalau di bahasa medis itu sel squamous sama sel columnar itu belum tersembunyi ya pada saat wanita ini masih dini tapi nanti akan tersembunyi ketika dia sudah mature jadi ketika berhubungan tentu lebih aman ketika pada usia mature nah tentu ini ada dua sudut pandang yang memang kita sayangkan kalau misalnya pernikahan dini ini melonjak ya selama pandemi nah tapi ini data yang ada fakta yang ada begitu oke nah sebenarnya buat yang pasangan baru atau bahkan ini gak cuman pasangan baru saja ya kalau dari yang sudah mempunyai putra satu katakanlah pengen menambah lagi ini beliau ini kepala BKKBN dokter Hastawardoyo ini sudah pernah istilahnya menghimbau ya kepada masyarakat ini sebaiknya menunda kehamilan dulu nih di tengah pandemi ya di tengah pandemi virus corona covid-19 ini kita tunda dulu kenapa karena satu memang dari sisi kehamilan itu sendiri kan tentu ini ya kehamilan itu sendiri kan tentu apa namanya ada adaptasi terhadap kehamilan ya tentu kondisi juga tidak seprima ketika dia tidak hamil begitu ya nah apalagi kalau misalnya katakanlah trimester satu ini ada adaptasi contohnya misalnya katakanlah mesti ada mual ada morning sickness ya ada mual mutah yang tidak sedikit juga akan mungkin ada yang mual mutah berlebihan seperti itu ya nah itu tentu kalau misalnya katakanlah di tengah pandemi maka menghadapi resiko pandemi juga begitu jadi resiko tertular juga pada kehamilan itu tentu juga ada juga ada istilahnya ada kasus-kasusnya sekarang ini banyak sekali begitu jadi belum lagi adaptasi terhadap kehamilannya tapi yang kedua juga adaptasi terhadap kondisi pandemi virus corona ya syukur-syukur nggak terkena kalau misalnya pas terkena otomatis juga akan double pikirannya double burden seperti itu maka memang saran yang terbaik yang memang katakanlah buat pasangan suami istri itu sebaiknya menunda pada pandemi ini ya tentu ini juga tantangan tersendiri khususnya buat yang pengantin baru begitu ya wah ini baru asik-asiknya menjadi pengantin kok malah disuruh untuk menunda kehamilan ya tapi itu adalah sebuah choice kembali kita hanya istilahnya menghimbau ya istilahnya untuk tidak menambah risiko khususnya nanti akan menanggung juga pasangan suami istri itu sendiri ya baik itu sekilas ya tentang fase memulai hidup baru lalu bagaimana pada fase kehamilan sekarang ya fase kehamilan nah kalau tadi sudah istilahnya kita himbau ya oke kita tunda ya kehamilannya tapi ternyata ada yang tidak bisa menunda kehamilan ya tiba-tiba karena WFH work from home suaminya kerjanya di rumah istrinya kerjanya di rumah maka justru malah jadi hamil gitu ya oke nah disini kalau pengaruh COVID-19 terhadap kehamilan seperti apa ya yang jelas memang manifestasi klinis sama dengan yang non-kehamilan jadi dalam artian orang yang terkena COVID-19 antara hamil maupun non-hamil ini sama manifestasi klinisnya sama jadi ya demam, batuk dan sebagainya seperti itu ya dan gejalanya pun bisa beragam bisa ringan sampai sedang bahkan bisa sampai berat kalau misalnya memang itu mempunyai penyakit penyerta bahkan bisa sampai sesak nafas gagal nafas dan memang tidak sedikit yang akhirnya punya comorbid itu meninggal dunia ya jadi pengaruhnya seperti itu lalu gejala-gejalanya ya saya kira kalau misalnya kita bedakan antara corona frus, alesmen ini hampir-hampir mirip ya tapi yang jelas memang apakah itu akhirnya masuk ke dalam corona virus apa tidak ya tentu akan lebih baik jika ibu bapak apa namanya memeriksakan diri ya ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan ya lalu pengaruh terhadap janin seperti apa ya satu memang terdapat beberapa data terjadinya kelahiran prematur namun memang tidak semua prematur disebabkan oleh covid jadi memang ada beberapa resiko prematur yang memang sebelumnya sebelum ada pandemi juga ada tapi memang ketika ada covid ini terdapat beberapa data yang akhirnya meningkat ya istilahnya terjadinya kelahiran prematur itu ada nah dan yang kedua adalah terdapat bukti transmisi vertikal kalau setahun yang lalu ini informasinya ini belum ada bukti transmisi vertikal jadi transmisi vertikal itu adalah ibunya hamil kemudian dia bisa menularkan atau transmisi ke janin yang sedang dikandungnya kalau setahun yang lalu ini belum ada data tapi untuk saat ini kondisi saat ini setahun kemudian ini terdapat bukti transmisi vertikal jadi ibunya hamil maka bisa nanti bisa menularkan dikandungan ya selama dia mengandung kepada anaknya jadi ketika melahirkan anaknya pun sudah istilahnya positif covid itu ada jadi ini pengaruhnya akan seperti itu nah lalu sebenarnya pencegahan covid saat kehamilan seperti apa jadi memang kan ada kasus-kasus ya sekarang sudah ada beberapa begitu ya sudah ada banyak sekali yang memang covid terus kemudian hamil dengan covid begitu ya nah yang kita harapkan tentu kan pencegahannya pencegahan pada saat hamil supaya tidak terjadi covid itu seperti apa tentu secara umum konsumsi makanan gisi berimbang seimbang ya konsumsi makanan bergisi yang seimbang yang dimana memang itu ada unsur nasi, lauk, sayur, buah dan karbohidrat, protein, gisi serta mineral air minumnya juga cukup aktivitas fisik ringan yoga senang hamil jangan malah jadi males mager begitu ya gara-gara WF malah jadi mager yang ketiga adalah tetap minum tablet tambah darah sesuai dosis karena memang terbukti kalau misalnya wanita hamil itu memang khususnya di trimester 2 itu terjadi anemia defisiensi besi kekurangan zat besi maka dokter selalu meresepkan tablet tambah darah supaya mencegah tidak terjadinya anemia lalu jaga kebersihan diri dan lingkungan bersihkan dan disinfeksi secara rutin permukaan benda yang sering disentuh dan ini yang saya kira harus betul-betul dipraktekan dan bisa konsisten ya kita dalam mempraktekannya harus konsisten mau kemana begitu membawa semprot-semprot-semprot gitu ya mau pegang sesuatu semprot-semprot habis megang apa cuci tangan dan sebagainya itu harus konsisten diterapkan oleh diri kita sendiri dan juga keluarga kita ya sesering mungkin cuci tangan dengan sabun nah ini ya 6 langkah selama 20 detik setelah bepergian ke rumah-rumah setelah menyentuh barang yang kemungkinan terkontaminasi COVID setelah berbincang dengan orang lain setelah BAB dan BAK sebelum dan sesudah menyentuh bayi sebelum dan sesudah makan jadi memang ini harus konsisten dan saya kira sekarang banyak sekali yang sudah sangat sadar ya kemana-mana di tas itu yang terjadi adalah yang dibawa adalah salah satunya tidak lupa hand sanitizer ya dan itu sangat bagus sekali dan di mana-mana sekarang di publik ya di publik area misalnya mau makan di luar itu juga sebelum mau masuk ya rumah makan itu juga tentu sudah menyediakan apa namanya alat-alat untuk cuci tangan ya jadi saya kira ini malah malah baik ya tapi tentu kesadaran terhadap diri kita kita harus konsisten kalau semuanya ada kalau kita tidak sadar ya semua sudah menyiapkan semua tempat menyiapkan tempat mencuci tapi kalau kita nggak sadar mencuci tangan ya sama aja begitu ya nah hindari jabat tangan cium pipi cium tangan ya hindari seduh muka mata hidung mulut sebelum cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya hindari pertemuan dan kegiatan sosial lainnya pergi berbelanja kecuali untuk kebutuhan pokok dan batasi waktu serta berdekatan dengan orang lain ya tunda kelas ibu sampai bebas dari COVID-19 pergi ke negara daerah terjangkit COVID-19 ya hindari ya ini tadi ya dan hindari kontak dengan hewan ya khususnya yang dicurigai membawa COVID-19 nah bahkan ini ada himbawa nih tunda ke dokter spesialis kebedaan kandungan jika tidak terjadi kondisi gawah darurat ya jadi kalau untuk kontrol-kontrol rutin ya mungkin sebaiknya di kondisi pandemi ini ya agak ditunda begitu ya tapi khususnya untuk yang gawah darurat ini yang disarankan satu mual muntah yang hebat ya yang ditakutkan itu nanti mual muntahnya malah terjadi dehidrasi kekurangan cairan maka ketika ada mual muntah yang hebat ya khususnya mungkin trimester 1 atau bahkan di trimester 2 atau trimester 3 ya segera periksa ya kedua ini perdarahan perdarahan ini bisa terjadi juga sejak di trimester 1 ya waktu awal-awal hamil itu bisa terjadi perdarahan di tengah-tengah juga bisa di akhir-akhir trimester 3 juga bisa dan saya kira ini keluhan perdarahan ini tidak bisa disepelekan juga ya harus segera periksa yang ketiga adalah ada kontraksi atau nyeri perut hebat nah ini segera segera saja ini ya pergi ke dokter kandungan atau rumah sakit yang terdekat ya yang keempat pecah ketuban nah pecah ketuban ini juga istilahnya harus segera ini ini kondisi emergensi jangan apa namanya pecah ketuban ini ditunggu wah ini berarti tanda-tanda mau melahirkan ini nah ditunggu aja dulu gitu ya dan tentu pecah ketuban memang ada benarnya ini merupakan tanda awal persalinan tapi ada juga yang pecah ketuban yang tidak dibarengi dengan tanda-tanda persalinan nah itu istilahnya harus diwaspadai lalu tanda pecah ketuban apa ya keluar cairan tentu dari jalan lahir ya ya itu harus dipriksain ya memang ada sedikit perbedaan kadang itu keputihan kadang itu ibu hamil ada keputihan ya keputihan ini mirip dengan pecah ketuban ya kalau yang belum bisa membedakan nah daripada bingung diperiksakan saja nanti dokter atau bidan yang terdekat akan membuktikan bahwa ini ketuban atau tidak begitu lalu tekanan darah tinggi yang sering kemudian apa namanya nyeri kepala hebat ya ini harus segera periksa kemudian tidak merasakan gerakan janin atau gerakan janinnya berkurang begitu ya ini harus segera periksa dan kejang ini juga harus segera periksa nah bahkan di sini ada beberapa tabel ada tabel yang menemukan beberapa informasi ya di mana pemeriksaan antenatal atau pemeriksaan rutin itu malah kalau di usia-usia awal ini memang apa namanya tidak perlu dilakukan kalau misalnya tidak ada gejala ya kemudian yang lain-lain ini bila diperlukan bila diperlukan bahkan justru malah konsentrasinya di trimester akhir ya nah jadi memang ada new ini new normal kebiasaan baru khususnya juga untuk pada saat pemeriksa kehamilan nah tingkat risiko penularan penyakit nah ini dia ini saya kira juga sudah informasi lama ya tapi saya akan ulas kembali bahwa memang risiko orang sakit orang sehat kalau tidak sama-sama memakai masker ini sangat tinggi risikonya ya orang sakitnya batuk ya itu maka risiko sangat tinggi ya bahkan kalau misalnya kita lihat persentasenya yang sebelah kanan ini bisa 70% transmisi bisa menular 70% ya tapi kemudian kalau misalnya orang sakitnya tidak memakai masker tapi orang sehatnya pakai masker maka risikonya sedikit berkurang begitu ya namanya risiko tinggi begitu kebawah lagi ketika orang sakitnya itu memakai masker orang sehatnya tidak pakai masker itu risiko sedang dan transmisinya sekitar 5% ya nah kalau yang dua-duanya pakai masker maka ini risiko rendah ini dibilang dikatakan ini transmisinya bisa sekitar 1,5% tentu kita memilih yang mana memilih yang pakai masker ya tentunya ya ya maka dari itu kita harus konsisten ya selalu memakai masker ya khususnya untuk yang keluar rumah ya nah ini juga ada beberapa petunjuk aman keluar rumah ya ini dikeluarkan oleh UNICEF ya ini khususnya untuk panduan untuk anak-anak tapi khususnya pada umumnya bisa digunakan untuk kita semua ya untuk orang dewasa ya pakai jaket ya tidak perlu pakai aksesoris pakai masker selalu usahakan tidak menggunakan transportasi umum ya pakai tisu ya untuk menyentuh permukaan apapun remas tisu lalu buang ke tempat sampah jika batuk atau bersin tutup dengan sikut kalau pakai masker batuk atau bersin cukup dengan maskernya itu jadi jangan sampai katakanlah kita konsisten pakai masker malah kalau misalnya mau batuk atau bersin maskernya dilepas baru bersin nah itu malah yang salah ya justru maskernya itu digunakan kalau bersin atau batuk yaudah bersin atau batuk lah di dalam masker itu sambil memakai masker lalu maskernya bagaimana nanti ya diganti dong diganti tentu diganti yang baru begitu lalu usahakan bertransaksi secara non tunai ya cuci tangan atau gunakan cara pembersih tadi sudah ya jangan sentuh muka sampai benar-benar bersih dan jaga jarak dengan orang lain ya minimal satu meter petunjuk aman masuk rumah ya ini masuk rumah jangan sentuh apapun ya buka sepatu sebelum masuk rumah buka baju lalu segera masukkan ke dalam keranjang cucian segera mandi taruh tas dompet ke dalam kotak di pintu masuk jika tidak mandi pastikan cuci semua area kulit yang terkena paparan udara luar bersihkan permukaan atau benda yang dibawa dari keluar dari luar dengan disinfektan dan bersihkan handphone atau kacamata dengan alkohol atau disinfektan jadi ini saya kira petunjuk aman masuk rumah dan ini harus konsisten jadi kuncinya adalah konsisten terhadap diri kita dan keluarga kita nah itu fase kehamilan lalu bagaimana fase cukup anak untuk ibu pasangan suami istri yang sudah memiliki anak yang memang sudah bisa menunda kehamilan fase cukup anaknya memang saran terbaik pastikan bahwa Anda memang betul memakai alat kontrasepsi yang benar begitu ya artinya tentu untuk menjaga kesehatan ini supaya kuncinya tadi adalah supaya bahagia suami istri pasangan pastikan memang menggunakan metode kontrasepsi yang benar yang istilahnya boleh memilih apapun sesuai dengan preferensi dari masing-masing keluarga masing-masing pasutri bisa pakai yang kondom atau pil atau suntik atau ayudi atau yang lain tapi memang yang disarankan adalah khususnya pada saat pandemi ini yang disarankan adalah MKJP yaitu metode kontrasepsi jangka panjang contohnya apa satu implan dua ayudi ayudi itu intra uterine device atau bahasanya indonesianya singkatannya AKDR alat kontrasepsi dalam rahim yang dulu zaman dulu disebutnya sebagai spiral begitu ya nah itu yang metode kontrasepsi jangka panjang ini yang disarankan kenapa ya karena memang sekali pasang kita tidak perlu kontrol tiap bulan tidak perlu mengunjungi faskes fasilitas kesehatan lebih sering karena memang jangka panjang bahkan kalau yang memang sudah cukup anak ya sudah memang sudah saya tidak hamil lagi begitu ya saya tidak ingin hamil lagi cukup sudah anak saya maka memang disarankan metode operasi wanita atau MOW atau steril begitu baik untuk wanita maupun steril untuk yang pria atau yang suami MOP namanya metode operasi pria ini yang disarankan jadi kenapa kalau misalnya katakanlah nanti tidak pakai NKJP terkadang memakai metode kontrasepsi yang memang jangka pendek itu ada juga potensi gagal gagal KB begitu nanti masuk dalam siklus hamil nanti ada resiko juga khususnya di COVID-19 oke sekarang bagaimana jika tindakan jika terpapar nah tindakan ketika ada anggota keluarga atau kita sendiri terpapar COVID-19 maka satu harus lapor ke ketua RW RT atau Satgas Penanganan COVID-19 setempat untuk dilakukan tracing dan itu harus jujur melakukan siapa saja kontak dengan siapa saja kenapa karena memang kita sama-sama ingin menjaga kita gak cuman kita dan masyarakat kita juga harus terjaga supaya tidak supaya segera selesai jadi apa namanya COVID-19 nya yang kedua adalah apabila terdapat anggota keluarga positif COVID-19 yang meninggal dunia maka pemakaman dilakukan sesuai protokol jadi saya kira ini sudah sudah dilakukan secara rutin yang ketiga adalah anggota keluarga yang kontak arat harus karantina 14 hari dan tidak wajib swab PCR berikutnya adalah fasilitasi untuk isolasi anggota keluarga yang terpapar COVID-19 kemudian jika ada anggota keluarga lain yang bergejala harus swab PCR dan isolasi sampai dinyatakan negatif COVID-19 berikutnya adalah isolasi atau karantina dapat diakhiri jika dinyatakan sudah selesai oleh petugas kesehatan dan apabila ada anggota keluarga yang positif COVID-19 maka harus diisolasi di rumah sampai dinyatakan selesai oleh petugas kesehatan tingkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku hidup sehat dan bersih jadi memang itu yang bisa dilakukan dan selalu ingat pesan ibu 3M memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan dan saya kira sekarang sudah ada 5M nanti saya jelaskan di belakang ada juga tidak cuma 3M tapi 5M yang jelas memang harus jujur kenapa ini ada berita pasien tak jujur 100 petugas medis dicurigai terpapar COVID-19 jadi kita harus jujur kenapa jujur kalau ada batuk kena ada anggota keluarga kena COVID-19 jujur periksa saya ini suami saya atau istri saya atau keluarga saya ada yang berkejala kemudian kemarin katakanlah habis pergi keluar kota itu harus jujur data itu supaya apa supaya tenaga medis tahu data itu tidak terlewat dan tahu diagnosis penyakit Anda dan penanganannya menjadi lebih baik penanganan menjadi lebih baik dan bisa mengurangi atau istilah menghambat penyebaran COVID-19 itu sendiri jadi itu hal yang harus dilakukan adalah jujur dan kalau jujur tentu ibu bapak bisa menyelamatkan banyak orang banyak orang khususnya di pandemi COVID-19 ini yang kedua adalah kesadaran diri tentu kesadaran diri kalau memang ada gejala dan sebagainya kesadaran diri periksa dan harus mau diperiksa memang diperiksa swab khususnya yang sekarang adalah PCR itu memang agak kurang nyaman diperiksa dicolok hidungnya kemudian dua sisi kanan-kiri kemudian diminta untuk buka mulut dicolok tenggorokanya tentu gak nyaman apalagi untuk anak kecil yang sebelah kanan itu pasti akan nangis mesti gak nyaman sekali dimasukkan lidi kapas itu dicolok dan seperti itu tentu sakit tapi tentu kita harus mempunyai kesadaran diri kalau misalnya kita mempunyai apa namanya gejala sehingga tenaga medis juga lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan nah kalau tidak ingin putra-putrinya dicolok-colok seperti itu ya tentu kembali lagi kita tingkatkan usaha 5M untuk saat ini ya tidak hanya 3M tapi tingkatkan protokol kesehatan dengan 5M memakai master secara konsisten ya secara konsisten itu apa ya selalu dimanapun pakai masker yang betul ya pakai masker yang benar bahkan kalau sedang katakanlah makan gak pakai masker maskernya dilepas aja katakanlah seperti itu ya dimasukkan ke dalam saku jangan dimasukkan ke jangan ditaruh di kebawah ini ya di leher itu malah jadi kotor nanti yang kedua konsisten mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir ketiga konsisten menjaga jarak ya minimal 1 meter nah ini tambahannya yang dari 3M tadi adalah menjauhi kerumunan kalau ketemu ada belanja mau belanja begitu kok rame sekali ada kerumunan jauhi ya belanjanya tetap tapi jauhi dulu menjauhi kerumunan tapi kalau misalnya kerumunannya nanti katakanlah sudah sudah hilang begitu boleh nanti ke sana ya dan yang terakhir adalah membatasi mobilisasi dan interaksi ya kalau memang tidak penting-penting amat tidak perlu bepergian ya bepergian hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting mendesak atau kebutuhan pokok ya sebagai penutup ini take home message-nya ya satu sebarkan informasi yang baik sebagai kunci bahagia bersama pasangan dan keluarga di masa pandemi agar tetap sehat konsisten ya antara kita sendiri dan keluarga serta masyarakat sekitar kita dan masyarakat di seluruh Indonesia pada umumnya jangan terlalu khawatir namun jangan sepelekan COVID-19 karena bisa dicegah ya jaga kesehatan keluarga terapkan 5M secara konsisten waspada terhadap keluhan terkait COVID-19 dan yang terakhir adalah selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah semoga kita semua terlindungi kita diri kita keluarga kita masyarakat kita dan semua terlindungi dan berdoa semoga yang sudah terkena saat ini bisa segera diberikan kesembuhan amin ya robbal alamin saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua terima kasih terima kasih